Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebagai bentuk apresiasi dan mencari gatelon pada anak usia dini, Yayasan pendidikan Cahaya Permata yang berada di desa Sumbersegar Kejamaatan Dau Kabupaten Malang, gelar ajang lomba Mencari Baga. Kegiatan ini sekaligus untuk menyambut datangnya bulan sukir Ramadan 1443 Hijriah Ajang pencarian bakat di Cahaya Permata ini mengundang perwakilan anak khususnya tingkat TK sekejaman Tandau khususnya di wilayah desa Sumber Sekar Acara pencarian bakat ini merupakan langkah yayakan pendidikan Cahaya Permata dalam mengendalkan pendidikan Cahaya Permata kepada masyarakat di wilayah kejamatan jauh sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang sudah mempercayakan putra-putrinya menimba ilmu di Lembaga Pendidikan Cahaya Permata Ketua Pelaksana Kegiatan Gatelen Anto Subagio menjelaskan Yayasan Pendidikan Cahaya Permata merupakan lembaga pendidikan anak mulai dari playgroup, TK, hingga sekolah dasar Penetapan pendidikan di Cahaya Permata lebih difokuskan pada pendidikan karakter dan agama Meski begitu, pendidikan umum sesuai kurikulum juga tetap diterapkan Selain menerapkan pendidikan dalam ruangan atau indoor Yayasan Pendidikan Cahaya Permata juga menerapkan pendidikan di luar ruangan Kegiatan ini adalah menyambut bulan Ramadhan dan 7 Ramadhan dan mencari bakat anak-anak terutama TK Kita pemasaran untuk menarik perhatian, menarik masyarakat untuk sekolah di Cahaya Permata Apa sih keunggulan dari sekolah Cahaya Permata ini? Keunggulan kita adalah pertama untuk pembelajaran itu terutama agama Agama Islam Kita akhidat, akhlak itu semuanya dibelajarkan Untuk para rendah dan juga teman-teman Karakternya Karakternya Kemudian apresiasi prestasi Terutama prestasi akademik maupun non-akademik Sementara dalam kegiatan apresiasi pencarian bakat anak ini Ada beberapa kegiatan lomba yang diadakan Di antaranya lomba mewarnai Lomba menghafal surat kontek Lomba fashion show Terutama lomba dunia Dan untuk meramaikan kegiatan apresiasi gelapel Para murid SD Cahaya Permata Juga menampilkan keterampilan ekstrakulikuler Seperti kesenian bela diri cabur husu Kickboxing Di bawah naungan koni Kabupaten Malang Sedangkan kongsu Di bawah naungan gormi Kabupaten Malang Keduanya dinaungi di spora Kabupaten Malang Serta keterampilan seni barongsai Yang tahun ini akan menjadi anggota baru koni Kabupaten Malang Sekolah Cahaya Permata Menjadi salah satu sekolah Yang menampung minat dan bakat calon siswa baru Dengan pendidikan yang mumpuni Di sekolah Cahaya Permata Anak-anak bisa berprestasi Di bidang akademik Agama, akhlak, atitude Ilmu pengetahuan umum Dan lain-lain Serta non-akademik Yang di bidang olahraga dan prestasi Dari Kabupaten Malang Saya mau agak mati di Mulai berlangsung Seeking is not Seeking is not